Buat kamu yang mempunyai laptop gaming dengan desain yang sedikit berbeda, mungkin laptop ini bisa jadi salah satu pilihannya. Selain dibekali dengan performa mumpuni, fitur yang dibawahnya juga cukup lengkap. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai, ini dia Asus ROG Strix G15 2022. Secara desain memang gak banyak yang berubah ya, kalau kita ngeliat dari generasi sebelumnya. Mulai dari desain tekstur yang menyilang dari kiri ke atas di bagian covernya, penggunaan material aluminium dan armor cap yang sekarang punya motif unik dengan tulisan ROG. Dan tentu aja gak ketinggalan buat menonjolkan aura gamingnya dari khas Strix series, ada lightbar di bagian bawah bodinya yang bisa diatur output warnanya sesuai selera. Gak hanya itu, logo ROG yang ada di belakang layar juga bisa nyala yang nambah kesan gamingnya. Kesan kokoh juga kerasa pas engsel laptop ini dibuka dengan mudah hanya dengan satu tangan. Dan menurut saya, kepraktisan ini karena Asus ngerancang bagian engselnya dengan baik. Ya memang, rancangan bodinya ini memang bukan yang paling tipis dan ringan di kelasnya. Laptop gaming ini punya bobot sekitar 2,1 kg, tapi menurut saya masih sangat nyaman buat dibawa berpergian dan bisa dibilang masih tergolong cukup ringan untuk sebuah laptop gaming. Soal keyboard, selama pemakaian laptop ini cukup nyaman buat saya pakai mengetik dalam jangka waktu yang lama. Jarak tiap tombol juga cukup renggang ya, gak keras dan gak kerasa kaku. Semua kerasa pas. Begitu juga di bagian touchpadnya yang hadir tanpa tombol fisik. Dan navigasinya juga enak dan lancar dengan posisi yang pas di bagian tengah-tengah dan ditambah ukurannya juga cukup luas. Khusus tombol WASD-nya punya warna yang berbeda dengan tombol lain. Dan di bagian atas sebelah kiri, ada tombol ekstra untuk gamer yang ditempatkan secara terpisah. Yaitu tombol volume, microphone, fan, dan tombol untuk akses cepat ke ROG Armory Crate buat tombol sistem dan custom RGB Lightning. Asus ROG Street G15 2022 ini hadir dengan beragam port yang cukup lengkap yang ada di bagian sisi kiri dan belakangnya. Mulai dari jack combo audio 3,5mm, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support power delivery, RG45 LAN port, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A. Dan menurut saya keputusan buat nempatin berbagai port tersebut di bagian belakang merupakan langkah yang tepat ya, karena bisa meminimalisir lalu-lalang kabel. Dan dengan gak adanya port di bagian sisi kanan, juga ngasih ruang lebih luas biar mouse bisa digerakin lebih leluasa. Buat yang sering main game online, dari sisi konektivitasnya juga laptop ini terbaik di kelasnya yang dibekali dengan Wi-Fi 6, yang ngasih pengalaman gaming lebih responsif, dan Bluetooth 5.2 untuk berbagai aksesoris near kabel bisa terhubung secara leluasa. Pindah ke bagian layarnya, ASUS ROG Strix G15 2022 ini punya ukuran layar seluas 15,6 inci, jenis panel IPS dengan resolusi 1920x1080 pixel, yang udah mendukung refresh rate 144Hz, buat pengalaman gaming yang lebih baik, dan respawn time 3ms, yang memungkinkan visual yang tajam dan gameplay yang halus juga bebas blur. Dan kalau kalian perhatiin di bagian bezelnya, laptop gaming ini punya bingkak yang tipis di bagian kanan, kiri, dan atasnya, yang ngebuat layar lebih kelihatan lega dengan screen to body ratio mencapai 87%. Selain itu, menurut saya tampilan warna dari layarnya ini masih tergolong oke, baik dipakai buat kebutuhan konten multimedia, ataupun pas dipakai buat nge-game. Secara performa, laptop gaming ini memang hadir dengan beragam peningkatan dari generasi sebelumnya. Salah satu peningkatan yang paling signifikan tentunya ada di sisi prosesornya, di mana laptop ini sekarang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800H yang punya 8 cores dan 16 thread. Sedangkan dari sisi grafisnya, ROG Strix G15 2022 ini dibekali dengan Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM sebesar 4GB GDDR6. Dan buat storage yang sendiri, cukup lega dan cepat karena udah pake SSD NVMe 512GB dan RAM 8GB DDR5. Kalau dirasa kurang, kalian bisa maksimalin sampe dengan 32GB yang udah support dual channel. Seperti biasa, buat uji performanya, disini saya pake beberapa software yang umumnya digunakan. Yang pertama, NovaBench dengan hasil skor 3646 poin. Selain itu, hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15 dari pengujian. Dan bisa kita lihat, kalau AMD Ryzen 7 6800H di laptop ini meraih skor 1664 poin. Lebih unggul yang terpaut selisih poin aja dengan Intel Xeon CPU X5650. Sedangkan buat pengujian grafis OpenGL-nya, performa laptop ini ngedapetin skor 29,84 fps. Selanjutnya, hasil benchmark dari Cinebench R20 skornya 3963 poin. Dan skor PC Mark 10, laptop ini ngedapetin skor 5658 poin. Dan yang terakhir, hasil 3DMark ngedapetin skor 4114 poin. Sedangkan buat render video 4K dengan durasi 1 menit dengan software DaVinci Resolve, laptop ini bisa nyelesain dengan waktu yang cukup baik. So, berdasarkan hasil tersebut, performa AMD Ryzen 7 6800H di laptop ini menurut saya cukup tinggi ya. Jadi nggak perlu diraguin lagi kemampuannya buat ngejalanin software ataupun game yang merluin kinerja CPU. Saat saya coba mainin game Battlefield 1, dengan settingan game rata kanan, juga hasilnya nunjukin kalau laptop ini masih sangat playable buat main game kelas AAA. Grafik yang ditampilin cukup detail, selama saya mainin game dengan waktu yang cukup lama, saya nggak nemuin adanya lag ataupun kendala yang berarti. Dan game juga cukup lancar bisa dimainin. Walaupun, ya peningin cukup berisik pada saat suhu semakin naik, meskipun saya nggak terlalu terganggu sepenuhnya. Terlepas dari semua itu, suhunya juga cukup stabil karena dibekali dengan liquid metal dan 4 bilah fans yang kalian bisa custom sendiri speednya lewat armory crate atau tombol khusus yang ada di atas keyboard. Ngomongin soal audionya, menurut saya laptop ini punya suara yang lantang dan enak didengar, dan nggak ada distorsi yang berarti pas lagi dengerin musik di pengaturan volume tertinggi. Kayak gini suaranya. Dan soal daya tahan baterai, ROG Strix G15 ini cukup awet ya. Daya tahan baterainya bisa bertahan sekitar 8 jaman. Ya setidaknya nggak khawatir harus bawa charger kemana-mana saat hanya digunakan untuk keperluan basic aja. Tapi kalau kalian mau pake laptop ini buat main game atau render video, saya saranin sih buat selalu bawa chargernya. So guys, dengan FPS yang cukup baik saat bermain game FPS, ROG Strix G15 2022 ini jadi laptop yang cocok buat pemula yang mau main game secara kompetitif. Selain itu, buat kamu para content creator, laptop ini juga bisa diandalin buat render video atau aktivitas editing lain. Mengingat prosesor dan GPU yang ada di ROG Strix G15 ini juga udah sangat mumpuni. Dan yang terakhir, buat kamu para gamer yang suka sama efek RGB, menurut saya laptop gaming ini punya tampilan paling mengundang perhatian tapi nggak kelihatan norak. Segitu dulu aja buat video kali ini. Seperti biasa, silahkan tulis pendapat kalian soal laptop gaming yang satu ini di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Oke, seberapa pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya! Sub indo by broth3rmax